Ya, masa tenang Pilkada Jawa Barat dan Pilkada di sejumlah daerah tingkat 2, ribuan alat peraga kampanye ditertibkan. Di Tasikmalaya, Spanduk dan Baliho, pasangan Cagup-Cawagup serta tokoh partai politik diturunkan dan dilepas. Sementara di Sumedang, petugas jaga membersihkan berbagai alat peraga kampanye di sejumlah lokasi. Memasuki masa tenang Pilkada Jawa Barat, petugas gabungan Panwaslu, KPU dan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Tasikmalaya, menertibkan alat peraga kampanye minggu siang. Sebanyak 3.000 lebih APK pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di 531 desa, 39 kecamatan, ditertibkan petugas. Salah satunya di kawasan alun-alun Singaparna yang merupakan pusat ibu kota kabupaten. Selain Spanduk berisi pencalonan, Spanduk dan Baliho yang berisi ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, calon gubernur dan wakilnya juga jadi sasaran penertiban. Tak ketinggalan, sejumlah APK tokoh politik nasional dan calon anggota Dewan turut diamankan. Kita juga optimis, tapi kan juga masih mungkin ada yang terlewat, tapi kan juga saya intusikan kepada teman-teman Panwacam di bawah untuk membersihkan. APK itu ribuan, Pak. Ribuan yang ada di 39 kecamatan, 351 desa itu ribuan APK-APK yang berkaitan dengan petugas. Dan hari ini kita akan tertibkan semua. Sementara itu, puluhan petugas gabungan dari Satuan Polisi, Pamang Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membersihkan alat peragakampanye di sejumlah lokasi di Kabupaten Sumedang. Kepala Bidang Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Sumedang mengungkapkan, setidaknya 70 anggota diturunkan untuk menertibkan APK yang ada saat ini. Kita mulai melaksanakan penerbangan alat peragakampanye. Ada pun yang akan ditertibkan adalah yang terkait dengan alat peragakampanye seperti Mena, Semandung, dan juga Balingo. Apapun bentuknya, ya, bersifat, kampannya itu akan kami yang tertibkan bersama-sama dengan Panwas. Penertiban APK yang dilakukan ini terbagi dalam 4 zona, diantaranya zona Sumedang Selatan hingga Pemulihan, Sumedang Kota, Sumedang Utara hingga Tomo, dan Sumedang Utara hingga Wado. Tim Liputan, Transmedia.